dia tidak mampu di kuning kalau bisa diputih diputih, malah kepenangannya malah kepenangannya saya harap saja pak saya harap saja mudah saja sahabat bedelar saya tidak mudah saja itu kan terakhir terakhir, saya ngerti kalau putih ya? putih saya tidak berapa ini? puk, 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 puk oke ganteng masya Allah kok ganteng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya om sis di channel grosir senapan angin halo sobat pediler bagaimana kabar anda? saya yakin kabar anda hari ini baik-baik saja dan alhamdulillah saya atau kami di sini nah alhamdulillah baik-baik saja dan saya selalu tidak lupa untuk selalu mendoakan kepada kalian semua sobat pediler semoga selalu diberikan kesehatan dilancarkan riskinya dan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke kali ini saya akan apa? jajal akurasi jajal 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 akurasi berarti jajal samaan? iya mas jadi rambut saya ini jajal ini jajal ini jajal ini rambut 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 kek kurang ada rambut rambut coba di jarak lebih dari 15 yang jelas lebih dari jaraknya untuk sasarannya terlebih dari 15 kita coba menggunakan pisir saja untuk membidiknya kita coba menggunakan pisir jaringmu penak tau eh berarti nanti kita coba wes gini loh eh tes uji ketangkasan pisang ya saya tahu sama membidik 5 saya membidik 5 oke senapannya 1 oke oke tonton apa 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 jadi jalan tonton nggak ada duit oh nggak ada duit dosa oh iya dosa haram haram seorang kalah dihukum ya dihukum gantung apa dihukum penjara apa dihukum penaknya kira-kira wess singkalah diwedai dikupuri di dilabur dikupuri oke deal ya oke nanti kita coba tes akurasi dan juga uji ketangkasan dari senapan PCP PCP Monel PCP Monel kali ini kita menggunakan senapan PCP Monel untuk tes akurasi dan juga sekalian uji ketangkasan dari Mas Aditya 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 imam Aditya imam imam gelindoh imam gelindoh ya Allah mbak ketakindas gue mari-mari oke nanti kita coba di lima kalisut menggunakan bisir lu ya bisir berarti kengku lihat apa mau singkalah singkalah apa ya satu tembakan langsung dikupuri apa satu tembakan langsung dikupurinya singkalah langsung dikupuri nah berarti kengku kita coba kita harus menyediakan kertas sasaran kertas sasaran oke tetap tonton video ini jangan lupa like share and subscribe di channel grosir senapan angin nah oke kali ini saya akan mencoba untuk tes mengetes akurasi dan juga menguji ketangkasan menembak sasaran yang tidak bergerak nanti disana ada kertas nah terus untuk ini nanti kita akan coba untuk Oppo Oppo nanti kita akan coba untuk juga mencoba mengetes akurasi dan juga menguji ketangkasan membidik sasaran nah nanti untuk yang kalah Oppo dipupuri bupuri bupuri ya dikasih bedak ini buat bupuri di mana apa tak bupuri di mana nah nanti kita coba di berapa kali timbakan terus lima lima oke berarti dipupuri lima lima oke langsung saja kali ini kita tidak diberi teleskop wah gitu tidak diberi teleskop nah dengan jarak sekitar 20 meter 20 meter ini tidak diberi teleskop nah jadi menggunakan pisir 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 semen semen kerikil ini ngecar ngecar nah ini adalah pisir depan belakang oke ini dimulai dari saya dulu apa sama dulu oh aku sih sama saya gak sama saya sama saya oke langsung saja tetap ikuti saya oke memis memis oke saya edit saya edit ya sasarannya sasarannya adalah kertas poin kertas poin kertas poin digrendel satu saja dip nah ini digrendel satu saja nah ini digrendel satu saja oke jangan sampai terbalik oke ini masih di kanan atau kiri saya sebelah kiri oke sebelah kiri oke sebelah kiri oke ini di kanan ini di kanan tidak di kanan wah mepet kulon ini 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 kulon ini kulonnya benar pas ini ini di jarak 20 ini di kanan ini oke ini 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 pak ini pak aduh 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 pedis pak oh pedis oke aduh lanjut aduh oke aduh oke langsung ke sasaran tembakan kedua ya aduh 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 oke oke nah ini se juga sekalian seru-seruannya tadi tau ya seru-seruan sekalian seru-seruannya lelucon oke tembakan yang kedua bismillahirrahmanirrahim oke masuk di atas di atas di Tio liatkan gak? gak ketok oh oh tenan oke kita masukkan untuk maaf sobat detilers mimisnya mas Adit tutorialnya pak gak boleh dilahirkan kok pedis ya ini oh iya lo buat ngomong ya sobat detilers iya ini cara aneh pokoknya malah pokoknya pokoknya gak kayak gitu bodoh tenang si hilang ini oke oke hilang ya berapa dit makasak Allah dit kok kok coba nah ini dua kali tembakan dua kali tembakan gak boleh silahkan oke nah di jarak 20 meter itu kalau kita menggunakan mata telanjang emang susah jadi kadangnya orang itu mempikirnya itu dengan jarak segitu kita sudah enak tembakan ketiga ya tembakan ketiga tembakan ketiga tembakan ketiga untuk mas Adit untuk saya untuk sampean sudah ada kalau kamu tinggal sama saya saya mau apa-apa oke 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 ya bismillahirrahmanirrahim oke masuk masuk di kuning tetap nah diteketnya pedes oke Din ini kah oke masuk masuk masalah Adit menyebut ganteng nih ngomongnya pedes oke ini di tiga tembakan ya tiga tembakan ini tiga tembakan itu timbangannya saya tidak pukul rindu jadi ini ayo oke oke tiga tembakan oke wiss ganteng ayo kok di jarak dua puluhi anggel sebetulnya anggel ya Adit anggel tenang oke apa ya Adit di biru Adit biru biru soalnya temen biru soalnya lah kok kok enggel anggel kemundurannya semakin pesat adit itu kemundurannya semakin pesat semakin pesat bukit ya apa oke terima kasih ya Adik Adit ya Allah gimana itu apa tadi oke timbakan keperodit-idit keempat keempat asli keempat keempat bidik nggak bisa bingung-bingung dihitungnya satu dua tiga empat lima besok di kuning gitu oke 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 keempat dia nggak mampu di kuning di kuning kalau bisa diputih 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 malah kepenangan malah kepenangan tak berapa pak ya ya tak berapa nah ini propensi oke 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 yuk yang ini kalau mending rapi itu rapi rimbangannya tak rapi ya maaf pedes ayo jarak 20 meter enak atau menurutmu ya enak pedaannya enak ayo dit ini pak biru lagi dit biru lagi oke di jarak di jarak 20 ini anggil dit nah jadi kan jarini ngomongi ngomongi temanku itu menembak menggunakan pisir di jarak 20 ini nah saya ingin merem kalau ngomong jarak 20 ya merem saya saya ingin saya oke oke bismillah masuk oke mudah aja sobat peduler oke enggak mudah aja kan terakhir terakhir kalau putih ya putih ini 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 oke waduh mudah ya ganteng masalah anaknya ini ganteng kiram go yuk kameramennya oke mah pinter loh ngelang masak ini oke keles sisa masuk kak konek kulit gitu wihsya ndih ireng ireng oke oke nah 5 tembakan ya 5 tembakan nah jadi 5 tembakan alhamdulillah oke kita taruh dulu nah sekornya ini pink itu ya ya sekornya ini 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 di di kuning nah di 12 di 11 di 11 di 11 di 11 di 10 ini tadi nah bener tak? itu 2 3 4 5 lagi ngitungnya eh? ngitungnya ngitungnya di limo apa apa-apa? ini wihs di limo limo pitu pitu delapan delapan setengah ah heheheheheh heheheheh heheheheh nah ini wihs jiwan aku berarti kali ini yang menang adalah Adit karena saya banyak sendiri hahaha dihitungnya sempat beler gak kik ini dihitungnya dihitungnya oke tetap ikuti saya pedes Nah itu tadi untuk tes akurasi dan juga uji kenangkasan dari menggunakan senapan PCP Monel Nah tadi kita yang krestok Nah jadi membidik menggunakan teleskop itu kenapa di jarak-jarak yang pas saja di jarak 15 sampai maksimal itu di jarak 20 karena untuk sasaran itu kan yang jelas Kalau mau sasarannya kertas kita tahu disitu ada kertas besar ya tuh nah tapi untuk membidik sasaran yang pas atau untuk membidik yang vital Nah disitu kan berarti kita kudun jipuk tengah itu Penang nggak? Susah Tapi si mbak bidik tengah apa tuh? Duduk Loh? Biat lagi? Maksudnya kena itu tengah kena emang Iya tapi si mbak bidik tengah nggak? Si mbak bidik pakai tengah Tapi kena emang? Kena emang dur Kena emang dur Engel tau? Engel tau? Nah jadi disitulah kenapa kita harus menguji ketangkasan Jadi emang untuk menguji ketangkasan itu kita tidak cuma satu atau dua kali menggunakan senapan Emang yuk jam terbangnya ke dua ke terus sering berburu atau sering berolahraga membidik sasaran yang tidak bergerak Engel tau? Jadi penang nggak? Engel Engel? Engel? Engel kok engkel? Nah jadi Untuk kalian yang suka berolahraga Atau kalian yang menginginkan senapan Ingin membeli senapan entah itu pemula atau anu nanti Sebaiknya belajar dulu Belajar dulu Atau belajar membidik sasaran yang tidak bergerak Tadi kaya ini Yang keras tau malah Sobong disi ngelalat keri Padahal aku juga gak iso loh gimana Aslin aku juga gak iso Tapi margo Yang musuhku lu gak iso Jadi kini menang Nah Apabila kalian menginginkan senapan PCP Monel nanti kalian bisa langsung chat di Nomor CS di bawah ini Nah Di bawah ini Nah Untuk kalian yang Membeli Membeli apa? Membeli secara Apa? Transfer lunas Enak lulu Itu berarti pembayarannya Pembayaran nih Nah Nanti apabila kalian cocok Untuk cara pembayarannya Itu nanti dengan cara transfer lunas Yang jelas Untuk transfer lunas Itu lebih murah Karena Karena Ada harga Ada harga khusus dari Grosir senapan angin Nah Daripada yang COD Jadi Nanti untuk COD Nanti untuk syarat dan ketentuannya Akan dijelaskan oleh CS CS kami Pertanyaan ya Pertanyaan ya Pertanyaan ya Nah Oke Cukup sekian dari saya Untuk tes akurasi Dan Uji Ketangkasan Menggunakan senapan PCP Monel Jika ada salah kata dari saya Saya mohon maaf Jika ada kritik dan saran Bisa Langsung Klik Komen Kolom komen di bawah ini Tulis Tulis Di kolom komentar Di bawah ini Astagfirullahaladzit Enggak lho Nanti Untuk kalian Hehehe Apabila ada kritik dan saran Bisa langsung Ditulis di kolom komentar di bawah ini Jangan lupa like Share and subscribe Di channel Grosir senapan angin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu laras Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.